Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Opening dan Machi Season 4 akhirnya telah diperlihatkan pada episode 2 kemarin. Nah di video kali ini, kita akan membahas setiap scene pada opening ini, di mana scene opening ini tentunya akan berisi beberapa spoiler untuk alur ceritanya. Oke langsung aja, kita mulai pembahasannya. Opening dan Machi Season 4 ini dibuka dengan diperlihatkannya semua anggota ekspedisi gabungan Hestia Familia dengan beberapa familia lainnya. Di antaranya adalah Bale, Welf, Haruhime, Lily, Aisha, Daphne dan Cassandra, Oka, Chigusa, dan Mikoto. Lanjut pada scene berikutnya, terlihat semua anggota ekspedisi sedang berada di dalam dungeon, di mana lokasi ini belum pernah terlihat sebelumnya. Nah ini adalah bagian dalam dungeon yang dimulai dari lantai 25. Dan lokasi ini adalah tujuan dari ekspedisi mereka semua. Kemudian di scene berikutnya kita diperlihatkan beberapa dewa. Dari sebelah kanan ada Takemikazuchi, Freya, Loki, Miya, Hestia, Ganesha, dan Hephaistos. Kemudian di scene berikutnya, terlihat ada dua guild resepsionis. Mereka adalah Eina, dan yang di belakang adalah Misha. Scene kemudian berpindah ke lantai 18 dungeon, yaitu Rivira. Dan di scene terlihat ada Bors bersama dengan beberapa petualang Rivira lainnya. Nah mereka semua nantinya akan banyak berperan saat cerita mulai memasuki RQ pada volume 13 light novelnya. Setelah itu, scene berpindah lagi ke Bar Hostess of Fertility yang memperlihatkan anggota Loki familia. Lalu setelah itu, scene berpindah kembali ke dungeon, dan di sini terlihat seorang mermaid. Nah mermaid ini bernama Mari, dan ia juga adalah salah satu dari anggota Senos. Mari nantinya akan bertemu dengan Belle pertama kalinya di lantai 25 saat Belle tak sengaja terpisah dari parti ekspedisinya. Mari juga akan banyak membantu Belle ke depannya. Mulai dari membantu Belle untuk menemukan dan bersatu kembali dengan partinya, hingga menyembuhkan Belle yang lengannya putus dan sekarat saat melawan Juggernaut nanti. Lanjut di scene berikutnya terlihat Ais. Lalu scene berpindah lagi ke dungeon yang memperlihatkan Ryu. Scene ini kemungkinan merefer pada Ark Ryu nanti, karena season keempat ini sendiri akan banyak mengadaptasi Ark Ryu. Mulai dari balas dendam Ryu atas kejadian yang menimpa familianya di masa lalu, hingga saat Ryu dan Belle nantinya terseret ke lantai 37 yang merupakan bagian dalam dari dungeon. Lalu di scene berikutnya, terdapat sebuah mata yang melihat Ryu dengan gedangan darah dan latar merah, yang merupakan pertanda buruk, serta terdapat monster misterius. Nah ini adalah mata dari Cassandra, dan scene ini merefer pada ramalan dari Cassandra, bahwa akan datang suatu malapetaka yang besar, di mana malapetaka itu akan berhubungan dengan Ryu. Lalu monster misterius yang terlihat di sini, kemungkinan adalah Juggernaut, di mana Juggernaut inilah yang telah membantai familia Ryu di masa lalu. Nah Juggernaut ini nantinya akan muncul kembali pada Ark Ryu di volume 13 Light Novelnya, dan nantinya Belle bersama dengan Ryu akan menghadapi Juggernaut ini. Lanjut di scene berikutnya, terlihat Haruhime dengan 5 ekornya, bersama dengan anggota parti ekspedisi gabungan. Nah sihir yang digunakan oleh Haruhime di sini adalah sihir barunya, di mana sihir ini memungkinkan Haruhime untuk memberikan buffnya pada banyak orang sekaligus, dan Haruhime akan menggunakannya pada rekan partinya. Kemudian di scene berikutnya terlihat Belle dan anggota parti ekspedisinya yang sedang bertarung melawan monster. Nah monster ini adalah Mos Huge, yang merupakan monster lumut. Monster ini juga telah dimunculkan pada episode 2 kemarin. Oke lanjut, kemudian pada scene ini terlihat ada bayangan monster di belakang Belle. Nah jika dilihat dari bentuknya, maka kemungkinan ini adalah Juggernaut, monster yang nantinya akan dihadapi oleh Belle dan Ryu. Lalu pada scene selanjutnya terlihat Belle yang menggunakan sihir api pada Hestia Knife-nya. Nah ini merifer pada skill baru milik Belle, skill ini bernama Argo Vesta, di mana skill ini adalah gabungan dari Firebolt dan skill Argo Naut pada Hestia Knife milik Belle. Argo Vesta ini nantinya akan digunakan Belle untuk menghabisi Mos Huge, dan Belle juga akan menggunakannya saat bertarung melawan Juggernaut nanti. Nah opening ini kemudian ditutup dengan diperlihatkannya Belle, serta seluruh anggota ekspedisi gabungannya. Nah jadi mungkin itulah semua pembahasan opening dan machi season keempat pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!